Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku John, tukang bajar bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion kali ini aku menceritakan sikit soal laga antara Indonesia melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia penasarin? mari kita bahas Timnas Indonesia bersiap menulis ulang sejarah di Piala Asia 2023 saat squad Garuda menantang Australia pada babak 16 besar per tandingan beda kasta ini bakal berlangsung di stadion Jasim bin Hamad minggu 28 Januari 2024 Australia diketahui menduduki peringkat 25 dunia di ranking FIFA sementara Timnas Indonesia menempati urutan 142 dunia jadi secara matematis Indonesia dan Australia berjarak 117 peringkat namun squad Garuda pada dasarnya tidak perlu gentar karena di atas kertas Australia berada di bawah Indonesia tepatnya di kertas petah dunia meskipun secara ranking FIFA perbedaan kedua tim sangat mencolok namun Timnas Indonesia tak ingin hal itu membebani Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan squad Garuda harus bisa menipu Australia dengan permainan terbaiknya di lapangan hijau nanti gue setuju dan itu udah berkali-kali buang gue bilang dengan bermaterikan pemain muda Sintayong harus bisa membuktikan bahwa keberadaan Timnas Indonesia bukan sebuah kebetulan semata tapi memang squad Garuda layak untuk menempatkan tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023 walaupun gak tabung tuwil juara SEA Games lebih baik dibandingkan hanya sekedar lolos Piala Asia jika mengacu pada persiapan Timnas Indonesia perlu mengasah ketajaman penyerang mereka jelang menghadapi Australia pasalnya tim berjuluk Sokeros itu baru sekali kebobolan dalam 3 laga di fase grup selain itu Australia juga punya rekor yang cukup mengkilau selama berhadapan melawan Timnas Indonesia dalam 15 pertemuan terakhir Australia mencetak 11 kemenangan 3 imbang dan sekali kalah kekalahan tersebut pun terjadi sebelum aku lahir bapak mamaku aja kayaknya kala itu belum DMDM-an tak hanya dari rekor pertemuan saja Australia juga punya catatan bagus dalam 7 pertandingan terakhirnya Sokeros tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan menang 6 kali dan seri sekali So Montara Indonesia baru mendapatkan sekali kemenangan dari 5 pertandingan terakhir mereka banyak pecinta sepak bola yang berharap Sintayong akan memberikan perlawanan saat menghadapi Australia cuma sekali lagi aku mau bilang percayakan semuanya pada seorang pelatih karena kita sudah melihat keamanan negara yang terakhir bermain di Piala Asia di tahun 2007 lalu berkat giveaway sebagai tuan rumah kini mampu menembus babak kualifikasi dengan tangan sendiri tak berhenti disitu akhirnya Sintayong berhasil membawa Garuda tembus sampai babak 16 besar tentu pertanyaannya kenapa belum percaya pada keputusan-keputusan beliau jadi jangan ada lagi pelatih-pelatih online yang sok-sokan kenapa Egi, kenapa Ahmad, dan kenapa bukan Sananta jawabannya simple karena pelatihnya Sintayong kalau Lu atau Bung Tuwil yang jadi pelatih mungkin sudah gugur di babak kualifikasi dan Timnas cuma main di IEP-EP dan Liga Dangdut sekarang lupakan saja semua haters dan nikmati pencapaian Timnas Indonesia yang sudah bisa sejauh ini Sintayong dan Squad Garuda saat ini adalah bagian dari sejarah mau nanti kalah 28-0, 102-0, aku pun sudah bangga pada pencapaian Timnas target dari PSSI pun telah tercapai dan tinggal nanti malam di pertempuran yang sebenarnya berikan yang terbaik menang bukan tujuannya tapi berjuang adalah kewajiban kalau kata Tuwil Indonesia disudul Kyrgyzstan tapi sebenarnya karir Tuwil yang disudul prestasi Sintayong itu, aku John Cinex time bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati